Terima kasih telah menonton Duansa panas kerap terasa dari tensi pertandingan ini Apalagi adu gengsi kerap terjadi di antara keduanya Dua pelatih asal Korea Selatan itu akan beradu taktik Dan dari dua pertemuan terakhir mereka Memang Pak Hang Seo masih diunggulkan atas Shin Taeyong Karena Pak Hang Seo mendapatkan satu kemenangan dan satu hasil imbang Tetapi di pertandingan terakhir sangat mulai terlihat Bagaimana Pak Hang Seo mulai kesulitan untuk menembus pertahanan rapat timnas Indonesia saat itu Dan jelang pertandingan ini Ada yang menarik dari perbedaan keperlakuan antara timnas Indonesia dan Vietnam Hal tersebut terungkap dan menjadi sebuah sorotan Tim Asuhan Pak Hang Seo itu telah diberi perlakuan khusus Yang berbeda dengan tim-tim lain di grup A Perlu diketahui timnas U23 Vietnam ditempatkan di hotel terpisah dengan 4 pesaing lainnya Termasuk timnas U23 Indonesia Mereka akan menginap di hotel Saigon Puto Sedangkan 4 tim lain menginap di hotel Muang Tang Puto Laporan media Vietnam mengatakan mereka juga diberikan kondisi maksimal untuk berlatih di stadion Viet Tri The Tao menyebutkan bahwa Pak Hang Seo dan anak-anak asunya akan berlatih di lapangan utama dan lapangan semping Viet Tri Sedangkan 4 tim lain harus menempuh jarak 14-22 km untuk menuju tempat latihan di Tam Nong dan Baibang Ini tentu akan mempengaruhi mental dan fisik pemain ketika mereka harus menempuh jarak yang jauh untuk berlatih Ada pun timnas Indonesia juga hanya memiliki waktu setidaknya 3 hari untuk beradaptasi di sana Terima kasih telah menonton!